Dengan dikeluarkannya Hu Jintao dari Kongres Partai Komunis Tiongkok, dapat dipastikan hal ini adalah berakhirnya era Deng Xiaoping dan dimulainya era New Mao. Kita semua setuju tentang hal itu. Era baru ini jelas mengakhiri janji-janji Deng Xiaoping kepada Barat atas pelaksanaan demokrasi di Tiongkok yang akan dilakukan secara bertahap waktu itu. Untuk hal ini kita jelaskan apa yang terjadi di sejarah awal di mana strategi Deng Xiaoping yang membuat Tiongkok menjadi negara ekonomi nomor satu di dunia adalah kita menarik mundur hingga tahun 70-an di mana Deng Xiaoping baru menjabat dia menjalankan apa yang dirinya janjikan ke Henry Kissinger, mantan menteri luar negeri Amerika yang akan membawa Tiongkok menerima demokrasi agar menjadi keterbukaan dalam bernegara secara bertahap hingga 40 tahun setelahnya. Dan itu semua diperkirakan hingga tahun 2020 ini. Misalnya, akan ada pemilihan wali kota secara langsung dan sejenisnya. Karena janji tersebut pihak Barat mulai memberikan akses ekonomi ke Tiongkok termasuk mengizinkan menggunakan MMT dalam ekonomi Tiongkok sejak tahun 80-an dan puncaknya gigi lima gaspol. Semenjak peristiwa Tiananmen di tahun 89, Tiongkok menggunakan MMT secara penuh. Permainan indah dua kaki Tiongkok ini dalam dan luar negeri awalnya tidak dianggap oleh pihak Barat sebagai ancaman. Hingga puncaknya di tahun 2008 dan tertinggi di masa Hu Jintao di tahun 2013. Di mana ekonomi Tiongkok melompat jauh dan menjadikan Tiongkok negara produsen serta berani menantang geopolitik hegemone Barat. Ini mengejutkan dunia. Bahkan bisa mempesona banyak pejabat dunia untuk bermitra takluk pada Tiongkok. Kita ke sejarah pejabat tertinggi Tiongkok. Setelah Deng Xiaoping, maka jabatan tertinggi selama dua periode yang menjabat adalah Zhang Zemin yang terus menjalankan kebijakan ekonomi yang dilanjutkan oleh Hu Jintao yang juga merupakan murid Deng Xiaoping. Dua periode Hu Jintao menjabat dari tahun 2003 hingga 2013. Juga sama menjalankan kebijakan ekonomi terbuka dan pro swasta lokal. Sampailah sekarang masa Xi Jinping yang mempunyai strategi akan membuat Tiongkok pusat dunia dengan mengikat lebih dari 70 negara dalam BRI atau Belt Road Initiative. Dan untuk menjadikan Tiongkok pusat dunia, maka rencana besar Xi Jinping adalah menjadikan dirinya pemimpin tertinggi Tiongkok seumur hidup. Desain awal di masa jabatan Xi Jinping adalah mempantai para koruptor dengan menghukum mati yang semuanya adalah lawan politiknya yang memang korupsi. Sebuah strategi pintar dari Xi Jinping. Kemudian di tahun 2018, Xi Jinping mengubah konstitusi partai. Pejabat tertinggi bukan hanya dua periode, tetapi tidak terhingga. Dan ini sesungguhnya melawan cita-cita Deng Xiaoping dan menantang hagemuni barat ke puncak tertinggi. Namun Xi Jinping bukan si Nga Ompong. Dijadikan dirinya ketiga kalinya menjadi pemimpin tertinggi Tiongkok. Siapa yang berani lawan? Kembali ke informasi, diusirnya mantan pemimpin tertinggi Tiongkok yang juga merupakan pembuka jalan Xi Jinping jadi pemimpin Tiongkok. Mengapa Hu Jintao yang dipertontonkan keluar ruangan kepada publik dalam kongres ini? Karena Hu Jintao adalah pemimpin yang konsisten dengan tujuan demokrasi di Tiongkok sejalan dengan rencana besar Bapak Ekonomi Tiongkok, Deng Xiaoping. Pendahulunya, yaitu Jiang Jemin, penerus Deng Xiaoping, sangat fokus terhadap ekonomi kapitalis yang harus berkembang di Tiongkok. Bagi Jiang Jemin, hal ini tidak asing karena bersangkutan berasal dari Shanghai yang sangat terbiasa dengan ekonomi kapitalis. Untuk menjamin ekonomi kapitalis berkembang, Jiang Jemin membentuk kelompok Shanghai yang sangat eksklusif dan memiliki power dalam ekonomi. Setelah Jiang Jemin turun digantikan oleh Hu Jintao, Hu peduli pada perkembangan politik dalam negeri Tiongkok selain ekonomi dan menyiapkan kader partai. Jangka panjang, salah satunya Xi Jinping. Untuk melanjutkan kelompok Shanghai yang sangat eksklusif dan produktif, Hu Jintao membentuk organisasi komunis Yutli yang diizinkan juga untuk bersikap kritis terhadap kelompok Shanghai. Ini menjadi sangat demokrasi. Dengan demikian, menurut Hu Jintao, politikus Tiongkok akan terbiasa dengan cara-cara politik demokrasi sebelum pada gilirannya Tiongkok berubah menjadi demokrasi versi Tiongkok, walaupun dengan sistem komunis sebagai ideologi menjadi bangsa yang besar. Tetapi, kejadian dikeluarkannya Hu Jintao dalam Kongres Partai Komunis Tiongkok ini, maka proses demokrasi di Tiongkok berjalan mundur dan kembali pada ideologi murni komunisnya Mao. Kapitalisme dan demokrasi adalah value yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi inti dari value barat. Apabila Tiongkok mengharapkan mekanisme ekonomi kapitalis untuk bertumbuh, maka kalau masih komunis, harapan ini hanya merupakan sebuah delusi saja. Karena dengan kejadian diusirnya Hu Jintao, ini adalah era baru, era New Mao, era Xi Jinping yang komunis murni, sosialis murni, semua milik negara. Tiongkok dengan demikian akan menjadi negara paling berbahaya di dunia, di dalam dunia demokrasi. Jadi, siapa bilang bayalaten komunis sudah tidak ada lagi? Dengan Tiongkok kembali ke New Mao, which is basically komunis, maka bayalaten itu muncul dan akan menguat dalam waktu mendatang. Sudah mulai faham? Tidak percaya dengan argumen informasi ini? Kita lanjut. Sesungguhnya, kapitalis dan komunis itu ibarat air dan minyak yang nggak mungkin menyatu. Kapitalis yang sehat itu harus berdasarkan pasar atau market. Sementara komunis maka pasar itu gagal, jadi negara harus turun tangan sebagai satu-satunya perencana ekonomi atau central planning. Di sisi kapitalis, pasar berfungsi dengan baik jika sistem politiknya demokratis. Sedangkan pada sistem komunis, ekonomi dapat dikendalikan secara efektif dan efisien dengan pemerintahan yang harus otoritarian. Sekali lagi, kita perhatikan. Ketika pemerintahan menjadi otoritarian dan mau menjabatnya lama, maka pas ekonomi tidak akan bebas lagi dan tidak mengikuti pasar dan akan membawa sebuah pemerintahan seperti di ujungnya. USS Arab atau Unisovet. Bubar. Mau baru, yaitu Xi Jinping. Jelas-jelas dia ingin kembali kepada ajaran Karl Marx. Sangat represif, 100% menekan. Indonesia bagaimana? Sudahlah. Indonesia harus mengambil peluang ini semua untuk tidak lagi mendekatkan negara komunis. Stop jadi kolaborator Tiongkok. Juga stop takluk pada Amerika dan dolar. Juga stop hutang. Informasi ini sangat berlawanan dengan pendapat Francis Fukuyama yang bukunya The End of History dan The Last Man yang berkesimpulan. Komunis telah hancur dengan rubuhnya tembok Berlin dan bubarnya Unisovet yang ada hanya kapitalisme. Ternyata dia salah besar. Hal ini dibahas dalam event Hudson Institute beberapa minggu yang lalu. Pertanyaan berikutnya, apakah doktrin George Cannon tentang Cold War akan dipakai kembali sebagai basis perlawanan Barat? Masih pertanyaan besar yang pasti saat ini adalah era generasi muda Tiongkok nangis bombay karena akan kembali ke jaman mau. Party is over now, bro.